. Selamat datang di kabar PSS, berita terbaru PSS Leman hari ini. Pemain skuad elang Jawa yang masih cedera di antaranya Wahyu Soekarta, Saddam Emiruddin Ghaffar, Ega Rizki dan Riza Fadillah yang masih butuh waktu untuk proses pemulihan. Wahyu mengalami cedera ketika latihan resmi pertandingan terakhir melawan perselalamongan. Pemain bernomor punggung 6 tersebut mengalami cedera pada muskle adduktor sebelah kiri. Cedera tersebut membuat gelandang asal Sleman ini akan absen hingga akhir musim. Sedangkan tiga pemain Laskar Sembada lainnya yang pada putaran pertama sudah mengalami cedera akan terus dipantau kondisinya untuk pemulihan dan penanganan lebih lanjut. Untuk Ega, ia masih dalam masa penyembuhan pasca operasi. Kalau untuk Saddam, penyerang muda PSS telah menjalani operasi untuk cedera isial yang ia alami dan Riza sedang menunggu jadwal operasi. Comeback Stronger, Dam Tak lupa, ia juga meminta dukungan dan doa dari Sleman fans semua agar pemain yang belum bisa bergabung bisa diberikan kesembuhan. Mohon doa dan dukungannya juga agar pemain yang belum bisa bergabung segera diberi kesembuhan sehingga bisa kembali memperkuat Super Alang Jawa, pungkasnya. PSS Sleman kembali mengadakan uji tanding usai laga melawan Arema FC. Kali ini, pasukan Super Alang Jawa berhadapan dengan Bali United U20 pada Jumat, 14 Januari 2022, sore di Stadion Yoga Perhanti, Jimbaran. Back Anyar PSS, Imam Mahmudi mengakui uji coba ini membuat ia dan tim terjaga mental dan kondisinya. Uji coba hari ini sangat bagus, terutama untuk yang tidak bermain kemarin. Ini bisa untuk jaga kondisi juga. Tim Bali United U20 bermain bagus tadi, Ujar Mahmud, sapaan akrabnya pada Jumat, 14 Januari 2022, di usai sesi uji tanding. Mantan pemain Persiba Balikpapan ini juga menambahkan uji tanding sangat bagus untuk mental pemain. Ia merasa secara keseluruhan uji tanding versus Bali United U20 berjalan dengan baik sesuai instruksi pelatih. Ketika ditanya mengenai uji coba yang selalu dilakukan tim pelatih seusai pertandingan resmi, pemain bernomor punggung 15 tersebut menganggap hal positif. Terutama untuk pemain yang tidak bermain di pertandingan sebelumnya. Sangat positif bagi saya karena kemarin tidak bermain dan kondisi bisa tetap terjaga. Daripada nanti yang tidak bermain jika tidak ada uji tanding seperti ini takutnya kondisi akan menurun, ujar Mahmud. Persiapan untuk laga selanjutnya kita akan persiapkan lebih matang lagi dan mudah-mudahan kita bisa meraih 3 poin lagi, pungkasnya. Pertandingan uji coba antara Super Alang Jawa melawan Bali United U20 berkesudahan dengan skor 6-1 untuk kemenangan PSS. Gol dicetak oleh Dev Mustaine, Shahroni, Rivaldi Bawo, Arshad Yusgiantoro, dua kali, dan Jepri Kurniawan. Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman. Terima kasih.